5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Halo adik-adik semuanya, apa kabar nih? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 2, persatuan dalam perbedaan Sub tema 3, bersatu kita teguh pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Kita telah mempelajari berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan Taukah adik-adik semuanya, kerjasama juga diperlukan dalam setiap jenis permainan olahraga Ayo kita bekerjasama dalam permainan olahraga rangku alu Bagaimana ya cara bermain rangku alu? Nah pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang permainan rangku alu ini Kita akan mengingat lagi tentang permainan rangku alu Cara bermain rangku alu Alat yang digunakan adalah 4 buah bambu atau tongkat dengan panjang 2 meter Cara bermainnya, pemain terdiri atas 2 kelompok Yaitu kelompok yang bermain dan kelompok yang menjaga Kelompok yang menjaga menggerak-gerakkan bambu atau tongkat tadi 4 orang berjongkok membentuk bidang persegi dan memegang 2 bambu atau 2 tongkat sambil menyanyi Kelompok pemain yang mendapat giliran bermain akan melompat di sela-sela bambu Mereka harus menghindari jebitan bambu Pelompat akan masuk dalam bidang persegi dan melompat-lompat sesuai irama buka-tutup bambu Itu tadi cara bermain rangku alu adik-adik Lalu disini ada pertanyaan untuk kita Apa saja ya keterampilan yang diperlukan untuk permainan tersebut Nah untuk bermain rangku alu ada keterampilan yang harus kalian gunakan atau kalian pelajari Yang pertama adalah keterampilan melompat Keterampilan ini digunakan untuk melompati rintangan tongkat yang diayunkan atau dibuka-tutupkan oleh tim yang menjaga Yang kedua adalah keterampilan mengatur taktik Nah keterampilan ini sangat diperlukan agar bisa melewati rintangan tongkat dengan baik Bagi tim yang menjaga taktik juga diperlukan adik-adik agar bisa memperangkap lawan Jadi memperangkap lawannya ya dengan cara supaya lawan kita itu terjepit begitu ya adik-adik ya kakinya Nah keterampilan yang ketiga adalah keterampilan kerjasama Keterampilan ini sangat diperlukan agar taktik yang sudah dirancang itu bisa berjalan dengan baik Jadi ini ketiga keterampilan yang harus digunakan untuk permainan rangku alu Apakah kamu sudah dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Nah coba kalian praktekkan apakah kalian sudah menerapkannya dengan baik? Apa saja taktik yang diperlukan atau diterapkan agar dapat bermain dengan sukses? Nah berarti disini taktiknya adalah kalau yang tim bermainnya yang melompatnya itu ya harus Taktiknya harus bisa melompat Sedangkan untuk yang tim menjaga atau yang tim yang pegang tongkat itu taktiknya ya harus Bekerja sama supaya yang tim bermainnya bisa terperangkap atau terjepit bambunya Mengapa kerjasama sangat diperlukan dalam permainan tersebut? Tentunya supaya permainan tersebut berjalan dengan baik Supaya tim kalian bisa menang ya Nah ini adalah permainan rangku alu Tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Nah mengapa persatuan dan kesatuan itu sangat penting perannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Mari kita pelajari bersama Disini ada bacaan yang sama dengan pembelajaran yang keempat ya di subtema 3 ini Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan Jika pembangunan berjalan dengan baik maka kesejahteraan rakyat akan meningkat Sebaliknya jika negara terpecah belah dan tidak aman maka pembangunan akan terhambat Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara Memelihara ketertiban dan keamanan Menghindari pertikaian antar suku Menumbuhkan sikap toleransi Menghargai perbedaan Menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain Dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah Menciptakan suasana rukun Melaksanakan tanggung jawab Saling menghormati antar sesama Mematuhi peraturan yang berlaku Saling tolong menolong dengan sesama Menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan istiadat-istiadat Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan Demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera Ini tadi bacaan sudah ada di pembelajaran yang keempat Setelah membaca teks tadi Lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif Dan kosa kata baku Nah disini ada peta pikiran tentang bacaan mengapa Persatuan dan kesatuan itu penting untuk kesejahteraan umum Nah disini Kak Citra punya contoh dari Damaruta.com itu adalah peta pikiran tentang Mengapa persatuan dan kesatuan itu penting untuk kesejahteraan umum Jadi yang pertama persatuan itu menjadi modal utama Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lalu mengapa persatuan dan kesatuan itu penting untuk kesejahteraan umum Karena rakyat yang bersatu dapat mendukung pembangunan demi kesejahteraan rakyat Lalu siapa yang harus menjaga persatuan dan kesatuan tadi Untuk kepentingan kesejahteraan umum Ya seluruh rakyat Indonesia Lalu di mana persatuan dan kesatuan itu penting untuk kesejahteraan umum Ya di Indonesia Kapan persatuan dan kesatuan itu penting untuk kesejahteraan umum Ya setiap saat Lalu bagaimana ya sikap kita supaya Adanya kesejahteraan umum Ya bersikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan Ini tadi contoh peta pikiran dari bacaan Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik tema 2 subtema 3 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.